ada 3,7 volt entah berapa mAh nya belum tahu sebuah baterai sama halnya adalah mengukur sebuah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya disini saya akan membahas mengecek sebuah batu batu ini biasa digunakan pada lampu emergensi yang penyimpanan bagaimana cara mengecek mengetes baterai yang masih bagus atau yang sudah nge drop atau perlu di charge disini tentunya masalah ketahanan baterai atau kapasitas baterai berbeda-beda yang warna orang ini ada yang 2200 mAh 2200 mAh entah berapa volt nya biasanya baterai yang digunakan pada lampu emergensi adalah 3,7 volt ini yang hijau 12W maksudnya apa maksudnya watt atau apa disini nah ini ada 3,7 volt entah berapa mAh nya belum tahu yang ini 2500 mAh mAh adalah artinya sebuah kapasitas kapasitas cara mengukurnya cukup mudah kita bisa menggunakan avometer digital atau avometer analog yang penting adalah bisa mengukur sebuah baterai bagi teman-temanku semua saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menunggu channel ini dengan menekan tombol subscribe menekan tombol lonceng atau like share kepada teman-teman semua dan bagi yang baru menemukan channel ini selamat bergabung selamat menonton semoga menjadi referensi bagi kita semua adalah saling belajar avometer kita tunjukkan ke 10 volt DC volt mengukur sebuah baterai sama halnya adalah mengukur sebuah aki biasanya disini kalau ada tulisannya 3,7 volt kalau di avometer tidak ada adalah cari yang di atasnya sedikit disini kalau 5 volt tidak ada kita pakai 10 volt kalau kurang akurat kita bisa turunin ke 2,5 volt DC sebuah baterai ada kutub main dan kutub plus kita sambungkan saja lihat di avometer pada kutub main dan plus kutub nya nyambung atau tidak disini tidak ada sambungan sama sekali kita coba turunkan di 2,5 tidak ada sama sekali coba kita balik tidak ada sama sekali yang ini coba kita cari yang lain kalau masih bagus adalah menunjukkan di jarum bergerak kita coba yang biru ya disini sangat full ini yang 2000 mAh kutub main di kutub main dan yang plus kutub plus full karena ini 2,5 saya sudah singgung dari awal biasanya baterai adalah 3,7 volt maka kita bisa naikkan menjadi 10 volt DC kita ukur lagi ya volt disini menunjukkan segitu artinya baterai ini masih layak untuk digunakan kalau kita balik di avometer plus dan ini yang main maka jarum akan turun ke sini maka jarum ini akan turun sini ya kan bisa dilihat ini masih bagus untuk digunakan lagi buat lampu penerangan emergency atau apa kita coba yang oran bila teman-teman mempunyai baterai seperti ini bisa di cek masih ada tegangan coba kita turunkan biasanya pada volt ini ada yang beda volt ada yang 3 volt maka baterai ini masih layak untuk digunakan kalau pun buat emergency biasanya kalau dicolokin listrik maka akan mengecas sendiri karena ada rangkaian otomatisnya masih bisa digunakan coba kita coba yang hijau masih bagus kita coba naikkan tujuannya untuk memperkecil sebuah volt DC adalah melihat tegangan yang dihasilkan suatu baterai ini karena kalau langsung dari besar DC maka tidak akan kelihatan kelihatan sedikit maka kita turunkan supaya mudah untuk melihatnya kalau masih bagus kita coba ya sama seperti tadi yang biru artinya masih bisa digunakan yang ini sama ini tegangannya masih bagus kita coba yang ungu sekali lagi kita coba turunkan memang tidak ada tegangannya jangan emas sekali kita balik pun juga tidak ada tidak ada maka baterai ini sudah tidak bisa menyimpan arus kalau ini tadi kurang tegangan bisa di artikan kalau kurang pengecesan atau terlalu lama tidak dipakai atau sudah tidak bisa menyimpan arus dengan sempurna ini coba kita gabung antara main dan main plus dan plus kita ukur semua berapa yang dihasilkan kita bisa mempergunakan kembali buat sebuah lampu emergensi atau barang yang bermanfaat sudah tidak terpakai lagi kita coba sama voltase nya kalau digabung disini artinya voltase ini sama tapi cuma m ah nya yang bertambah disini kalau awalnya ini 2500 m ah satu kalau ini seandainya 2000 m ah 2500 m ah artinya bisa 5000 m ah menambah daya ampere pada aki ini pada baterai ini maaf kalau salah pengucap aku rasa cukup apabila ada teman-teman yang masih kurang paham dalam pengencekan sebuah baterai bisa ditanyakan di kolom komentar dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan salah dalam pengucapan pelepotan dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat 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 Terima kasih.